Tepat di dipanggang Masjid Takoruba, Jalan Ireda, Kelurahan Prawiro Dirjan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, Tim Densus 88 Teror Mabes Polri mengamankan dua terduga teroris. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu kemarin, tepatnya pada pukul 9 pagi. Saat kejadian, warga menyaksikan dua orang diringkus Tim Densus 88, Yanni Agus Melazi bersama seorang temannya usai bertemu di masjid. Penangkapan ini tak berjejak karena warga dilarang mendekat oleh polisi dan pengelola masjid diminta untuk mematikan kamera CCTV. Selang dua jam polisi kembali dan menggeledah rumah kontrakan Agus yang berada di belakang masjid serta membawa keluarga Agus. Ini kok ada banyak aparat masuk sini, kebetulan tahu-tahu langsung kejadian itu seperti itu. Tahun-tahun sudah, cuma dari beberapa yang kami dapatkan dari warga, itu kok dibawa ke sana, kan gitu lho. Ini ada dua orang memang, memang betul dua orang. Tapi saya nggak tahu identitas yang mana, satunya itu nggak tahu saya. Berarti keluar dulu baru ditangkep, Pak ya, dari masjid? Iya, gitu. Di jalan, pasis di jalan? Di jalan itu, iya gitu. Jadi baru keluar dari kampung atau ibadah atau gimana? Ibadah, iya itu. Ibadah, duha? Duha, duha, iya. Kalau yang bersangkutan memang, walaupun tidak tinggal di sini, sering di sini? Kalau dia nempatinya di sini, mas. Kebetulan ada orang tuanya kan di sini, itu. Ibutnya itu, kebetulan kan bapaknya sudah nggak ada itu. Berarti sering kalau di sini? Kalau aktivitas di kampung, Pak? Aktivitas di kampung seperti biasa, tapi tidak ada istilahnya ganjil lah, istilahnya kan gitu lah. Ganjil dan memang dia punya pendiam lah, istilahnya kan gitu loh. Diam gitu loh, nggak banyak omong lah, istilahnya kan. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Penangkapan Agus Melazi ini sontak menggegerkan warga yang tinggal di sekitar kontrakan Agus dan juga beserta orang tuanya. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.